Halo sahabat Ani Lovers, siapa disini yang suka mengonsumsi telur ayam kampung? Selain diolah menjadi aneka bentuk makanan, telur ayam kampung juga kerap dikonsumsi dalam kondisi mentah karena dipercaya memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Bagi sahabat Ani Lovers yang penasaran dengan manfaat telur ayam kampung tersebut, Berikut ini Ani Lovers telah merangkumkan untuk sahabat semua, seputar manfaat telur ayam kampung yang bisa diperoleh dengan mengonsumsinya secara rutin. Yuk simak baik-baik videonya, tonton videonya sampai habis ya dan jangan di skip. Yang pertama, membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Penyakit jantung tidak bisa disepelekan karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Makanya, sebisa mungkin jaga pola hidup untuk menurunkan risiko penyakit jantung tersebut. Salah satu kebiasaan yang bisa sobat mulai dari sekarang untuk menurunkan risiko penyakit jantung tersebut adalah dengan mengonsumsi telur ayam kampung. Telur ayam kampung diketahui bisa meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDH, high density lipoprotein, hingga 10%. Kondisi HDL yang tinggi di dalam tubuh akan bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL low density lipoprotein, yang kemudian membuat risiko stroke, serangan jantung, dan penyakit jantung lainnya bisa menurun. Yang kedua, menjaga kesehatan mata. Telur ayam kampung juga bisa diandalkan untuk menjaga kesehatan mata. Telur ayam kampung memiliki kandungan antioksidan berupa lutein dan zeaxantin, yang bisa membantu mencegah terbentuknya katarak dan penyakit mata degeneratif lainnya. Alhasil, kesehatan mata jadi bisa terpelihara dengan baik dan kualitas penglihatan pun akan terjaga. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi otak. Optimalkanlah fungsi otak dengan mengonsumsi telur ayam kampung. Telur ayam kampung memiliki kandungan berupa kolin yang bisa membantu menjaga kesehatan otak, sehingga fungsi otak bisa berjalan dengan optimal. Pengoptimalan fungsi otak ini pun didukung oleh kandungan vitamin dan mineral lainnya yang terkandung dalam telur ayam kampung tersebut. Lantas, bagaimana kerja kolin dalam mengoptimalkan fungsi otak tersebut? Dalam satu butir telur ayam kampung terkandung sekitar 100 gram kolin. Asupan kolin yang diperoleh tersebut akan mengoptimalkan produksi sel-sel otak, sekaligus membangun membran sel yang berfungsi untuk mengantarkan sinyal pada otak. Yang keempat, mendukung perkembangan sel tubuh. Salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh sel tubuh agar bisa berkembang dengan optimal adalah protein. Nah, asupan protein tersebut bisa diperoleh dengan mengonsumsi telur ayam kampung. Telur ayam kampung menawarkan asupan protein berkualitas tinggi, yang akan bisa membantu pembentukan sel tubuh, sehingga setiap organ dalam tubuh bisa bekerja dengan baik. Asupan protein yang diperoleh akan menghadirkan asam amino esensial, yang berperan dalam hal mengoptimalkan perkembangan struktur sel. Selain itu, kandungan protein tersebut juga lah yang akan memastikan sel tubuh bekerja dengan sebagaimana mestinya. Pentingnya peran telur dalam perkembangan sel, membuatnya cocok dijadikan makanan utama dalam masa tumbuh kembang. Yang kelima, mendukung perkembangan saraf otak janin. Telur ayam kampung bisa menjadi salah satu menu makanan bagi ibu hamil. Mengapa telur ayam kampung ini direkomendasikan? Salah satu alasannya adalah karena kandungan kolin yang tinggi dalam telur ayam kampung, sehingga bisa membantu mendukung perkembangan saraf otak janin. Lantas, apa yang terjadi jika janin memperoleh asupan kolin yang cukup dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya? Hasilnya adalah saraf otak yang berkembang dengan baik, sehingga membuat kemampuan kognitifnya menjadi lebih tinggi. Setelah buah hati lahir, kebutuhan akan kolin pada anak bisa dilakukan dengan memberinya telur ayam kampung ini. Yang keenam, membangun masa otot. Manfaat telur ayam kampung selanjutnya adalah membangun masa otot. Telur ayam kampung bisa diandalkan untuk meningkatkan masa otot dikarenakan kandungan proteinnya yang berlimpah. Kandungan asam amino dalam protein akan diserap oleh otot, sehingga kerusakan yang terjadi pada otot bisa diperbaiki. Alhasil, masa otot dan kerja otot pun jadi meningkat. Yang ketujuh, membantu menurunkan berat badan. Pilihan makanan sangat mempengaruhi keberhasilan sobat anilovus dalam menurunkan berat badan. Makanya, pilihlah makanan yang tepat, sehingga berat badan ideal bisa dicapai, dengan tetap memastikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh terpenuhi. Salah satu bahan makanan yang bisa dikonsumsi saat sedang diet tersebut adalah telur ayam kampung. Telur ayam kampung memiliki kandungan protein yang melimpah, sehingga akan memberikan efek kenyang yang lebih lama setelah dikonsumsi. Jika efek kenyang bertahan lebih lama, maka sobat akan bisa mengurangi frekuensi makan yang semula terbilang sering menjadi lebih sedikit. Jika sudah begini, maka keinginan untuk mencapai berat badan ideal akan bisa dicapai. Berikutnya, meredakan stres dan cemas. Bagi sobat anilovus yang kerap dilanda stres dan rasa cemas yang berlebihan, coba atasilah dengan mengonsumsi telur ayam kampung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, telur ayam kampung memiliki kandungan kolin yang cukup banyak. Kolin ini memiliki fungsi untuk melawan hormon kortisol, hormon yang jadi penyebab munculnya stres, depresi, dan kecemasan. Yang ke sembilan, meningkatkan sistem imunitas tubuh. Pengonsumsian telur ayam kampung juga bakal bisa membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Telur ayam kampung memiliki kandungan berupa vitamin A, vitamin B12, dan juga selenium, yang kesemuanya memiliki peranan penting dalam memelihara kesehatan sistem imunitas tubuh. Sistem imun yang kuat akan membuat tubuh jadi tak rentan diserang penyakit. Nah, itulah penjelasan seputar manfaat telur ayam kampung yang bisa diperoleh dengan mengonsumsinya secara rutin. Sobat Anilovus bisa mengolahnya terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, atau bisa juga dikonsumsi dalam kondisi mentah, namun pastikan dulu memang telur dalam kondisi bersih. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang, salah satunya dengan membiasakan diri mengonsumsi telur. Sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu Anilovus dengan like, komen, share, dan subscribe, agar kami makin semangat untuk selalu menyuguhkan video terbaru untuk sahabatku semua. Nantikan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!